Banyak sekali service AWS atau Amazon Web Services yang bisa kita manfaatkan secara gratis. Tapi kita juga harus hati-hati karena ada beberapa syarat yang harus kita penuhi agar tidak terkena tagihan. Kali ini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama adalah membuat akun AWS baru. Yang kedua melihat berbagai opsi gratisan dari AWS. Yang ketiga kita akan melakukan konfigurasi terhadap akun baru kita agar lebih aman dan juga supaya ada pengingat ketika kita mencapai limitasi sehingga akun kita tidak lagi gratis. Untuk membuat akun baru AWS kita bisa menuju ke aws.amazon.com dan kita bisa create an AWS account button di sini. Dan kemudian kita diminta untuk memasukkan email dan juga account name. Kemudian kita diminta untuk memasukkan verification code yang dikirimkan ke email kita yang tadi kita masukkan. Setelah didapatkan dari email kita klik verify. Kemudian kita diminta untuk memasukkan password tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang ada di sini yaitu uppercase, lowercase, number, dan numeric characters. Untuk keamanan dan kemudian kita bisa klik continue. Selanjutnya kita bisa pilih contact information kita klik personal saja dan di sini saya tuliskan. Jangan lupa tambahkan nomor telepon yang valid. Masukkan negara yaitu Indonesia. Alamat dan jangan lupa klik agreement dan kemudian continue. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan informasi kartu kredit atau kartu debit di sini. Kita masukkan sesuai dengan kartu kredit yang kita punya dan kemudian kita continue. Kita harus verifikasi nomor handphone kita dengan kode negara 62 tentunya. Dan nomor handphone yang valid kemudian kita diminta untuk memasukkan security check di sini. Security checknya agak tricky. Untuk tips kita bisa menggunakan audio sehingga kita bisa dengarkan dengan lebih jelas. Dan sekarang kita akan mendapatkan SMS dari AWS. Mendapatkan kode melalui SMS. Kita lanjut dan kita diminta untuk memilih ada tiga tier di sini. Ada tiga tier. Yang pertama adalah basic support yang free. Kemudian 29 dolar sebulan dan 100 dolar per bulan. Untuk kebutuhan video ini karena kita membahas tentang yang gratis kita pilih yang free. Kemudian complete sign up. Dan congratulations sekarang kita sudah memiliki account baru di Amazon Web Service. Berikutnya kita akan langsung menuju ke AWS Management Console. Tentunya dengan login yang tadi sudah kita buat. Dan ini adalah tampilan AWS Console kita yang pertama kali kita buka ketika login ke account yang baru. Berikutnya kita akan melihat berbagai opsi gratisan yang ditawarkan oleh AWS dengan membuka aws.amazon.com slash free. Di sini kita bisa belajar lebih lanjut tentang tawaran-tawaran gratis yang disediakan oleh AWS. Ada tiga tipe gratisan yang disediakan. Yang pertama adalah free trials. Yaitu gratis dalam jangka waktu tertentu. Short term biasanya jangka pendek. Kemudian ada yang gratis 1 tahun atau 12 bulan. Dan terakhir ada yang gratis selamanya. Jadi untuk tiap-tiap service, AWS memberikan beberapa tipe gratis yang berbeda. Apakah itu free trials, setahun gratis, ataupun gratis selamanya dengan tentunya ketiganya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau kita lihat di halaman ini, kita bisa memilih misalkan kita melihat yang free trial terlebih dahulu. Beberapa service yang bisa kita dapatkan secara gratis dalam waktu jangka pendek atau free trial. Itu misalkan Amazon Lightsail untuk VPS. Dan Amazon Lightsail ini bersifat gratis selama penggunaan 750 jam per bulan. Tentunya diikuti dengan beberapa syarat. Teman-teman bisa baca langsung di sini. Kemudian ada Amazon Location Service yang bisa digunakan untuk membuat web dengan maps. Seperti layaknya Google Maps, ataupun aplikasi logistik, ojek online, dan lain-lain. Di sini, AWS menyediakan 3 bulan gratis dengan syarat hanya boleh minimum 500 ribu map tiles, 200 ribu position rights, 200k position evaluations, dan berbagai syarat-syarat lainnya. Ada juga gratis uji coba untuk Amazon MemoryDB untuk Redis sebesar atau selama 750 jam dengan syarat-syarat seperti berikut dengan hanya menggunakan T4G.small tipenya atau ukuran mesinnya untuk per bulan dan juga selama 2 bulan. Dan kemudian data hanya boleh maksimum 20GB per bulan selama 2 bulan. Dan terakhir, ada Amazon DocumentDB yang bisa digunakan untuk kompatibel dengan MongoDB juga. hampir sama seperti Redis tadi, ada 750 jam gratis dengan beberapa syarat-syarat yang sudah tertulis di sini. Lalu kemudian ada tipe yang kedua, yaitu gratis di tahun pertama atau 12 bulan pertama. Kita bisa lihat dengan melakukan centang di tire type ini, 12 bulan gratis. Di sini kita bisa menggunakan EC2 selama 750 jam dengan syarat hanya boleh T3 micro atau T2 micro baik untuk Linux ataupun untuk Windows. Kemudian Amazon S3 juga bisa digunakan secara gratis selama 12 bulan dengan syarat hanya boleh 5GB penyimpanan, 20.000 membaca data dari S3 dan juga 2.000 menulis atau upload data. Kemudian untuk database, di sini ada Amazon RDS yang juga gratis selama 12 bulan. juga sama, 750 jam untuk berbagai database relational seperti MySQL, Postgre, MariaDB, dan lain-lain. Juga dengan syarat dan ketentuan di sini, ada 750 jam untuk T2 micro, T3 micro, dan lain-lain. 20GB penyimpanan, backup, dan seterusnya. Lalu juga ada API Gateway yang bisa kita gunakan untuk membuat backend API. Di sini kita boleh menggunakan selama 12 bulan selama pemanggilan API-nya tidak melebihi dari 1 juta kali pemanggilan per bulan. Kemudian kita akan melihat yang selamanya gratis atau all-ups free. Di sini kita bisa centang yang all-ups free. Dan kita bisa menggunakan DynamoDB, NoSQL database yang dari Amazon, selamanya gratis, selama syaratnya yaitu 25GB penyimpanan, lalu 25 kali penulisan atau write capacity unit, 25 kali baca atau read capacity unit, dan semua ini cukup untuk menghandle kurang lebih 200 juta request per bulan. Lalu kita juga bisa menggunakan AWS Lambda untuk serverless, dan di sini AWS Lambda akan gratis selama kita gunakan tidak lebih dari 1 juta request per bulannya. Dan ada beberapa syarat lainnya seperti 3,2 juta detik perhitungan compute time per bulan. Juga ada SNS atau notification system juga bisa mengirimkan notifikasi selama 1 juta kali yang terhitung masih free. Ada CloudWatch, CloudFront, 1 Tera, Cognito untuk user account, dan lain sebagainya. Jadi apabila teman-teman ingin menggunakan service tertentu secara gratis, jangan lupa cek juga syarat dan ketentuannya sehingga tidak terjebak dan tertagih dalam nominal uang yang akan tertagih secara otomatis. Nah berikutnya, kita akan melakukan konfigurasi untuk tagihan dengan akun yang tadi kita buat di bagian pertama. Nah, di sini ada akun kita, dan kita bisa cek semua service yang AWS punya di sini, atau kita bisa langsung ketik saja, billing, untuk konfigurasi tagihan. Dan tentunya sekarang tagihan di akun ini yang baru dibuat adalah 0, karena belum digunakan sama sekali. Dan kita akan coba menuju ke halaman preference, di billing preference di sini. Dan kemudian kita bisa menyalakan atau mencetang receive free tier usage alert. Dan ketika kita hampir mencapai limit untuk free tier kita, maka kita akan diberitahu via email. Kemudian kita klik save preference, dan preference kita sudah berhasil disimpan. Berikutnya kita akan mempersiapkan juga ketika akun kita sudah tidak gratis lagi, misalkan ada beberapa service yang menggunakan pembayaran, seperti misalkan route 53 atau route 53 untuk manajemen domain, dan service-service lainnya yang berbayar. Kita bisa set budget kita untuk memastikan budget kita tidak berlebihan. Jadi kita klik budget di sini, budgets. Dan kemudian kita akan create a budget untuk melimit ya, untuk melimit. Dan kemudian kita pilih cost budget, tipenya. Lalu kita klik next. Dan bagaimana kita mau melakukan setup untuk budget kita, kita kasih nama budget name. Kemudian periodenya adalah kita set monthly, dan start month-nya adalah bulan Juli, di video ini direkam di bulan Juli 2022. Dan kemudian tipenya fix, dan kita create budget. Misalkan saya ingin membatasi akun saya, maksimum adalah 10 USD atau USD untuk semua service AWS yang saya gunakan. Lalu kemudian next. Jika teman-teman ingin membuat alat, ada threshold-nya di sini, tapi saya tidak perlu, jadi kita next saja. Dan kita akan langsung menggunakan budget actions. Dan kita next lagi. Dan kemudian kita create budget. Dan sekarang kita sudah punya maksimum budget 10 USD, sedangkan yang sedang kita gunakan saat ini adalah masih 0. Kita juga bisa menambahkan threshold seperti tadi, kita bisa edit di sini. Menambahkan threshold, atau alert. Kita bisa tambahkan. Misalkan alert pertama adalah 80%, jadi hampir mencapai 10 USD. Misalkan 90%, 80%, dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan email, atau kita juga bisa menambahkan notification dengan SNS ataupun chatbot. Dan kita save, dan sudah bisa ada threshold-nya yang akan dikirimkan via email tentunya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kita tadi sudah melakukan 3 hal. Yang pertama adalah kita membuat akun baru dari awal, yang diaktifasi melalui email dan juga SMS. Kemudian kita juga sudah melihat berbagai opsi gratis yang disediakan oleh AWS. Ada short term atau free trial. Kemudian ada gratis selama 12 bulan atau 1 tahun. Dan juga ada gratis selamanya. Ketiganya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi pastikan teman-teman melihat syarat-syaratnya, jangan sampai terlewati limitasinya, sehingga menyebabkan akun kita tertagi. Yang terakhir, kita sudah melakukan konfigurasi untuk billing kita dan notifikasinya. Kita sudah melakukan centang terhadap penerimaan alert ketika free trial kita sudah hampir lewat. Dan juga kita sudah setup budget ketika kita menggunakan service-service yang berbayar.